Mereka berdua ini pun langsung mencungkil mata dari Madame Leonie dan juga anaknya Dengan menggunakan kedua jarinya Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini Jadi di video kali ini aku akan kembali menceritakan kasus kriminal Yang dilakukan oleh dua wanita bersaudara yang biasa disebut dengan nama Papin Sister Mereka berdua ini telah melakukan pembunuhan yang super duper sadis Kepada majikan dan juga anak majikannya Mereka berdua ini bahkan mencungkil kedua mata majikan dan juga anak majikannya Dalam kondisi masih hidup sebelum mereka dibunuh Wah Ngerik kali kan Tapi apa penyebab dan juga apa yang meletar belakangnya sehingga kedua wanita ini Berani membunuh majikan dan juga anak majikannya dengan sangat-sangat sadis Nanti aku bakalan kasih tau kepada kalian semua So, gak usah banyak bacot lagi sebelum kita masuk ke kasusnya Kita kenalan dulu dengan kedua wanita ini Jadi buat kalian semua yang penasaran Stay tuned Jadi guys, Papin Sister ini adalah Christine Papin Yang dilahirkan pada tanggal 8 Maret tahun 1905 Dan juga Lea Papin Yang dilahirkan pada tanggal 15 September tahun 1911 Mereka berdua ini adalah saudara kandung yang dilahirkan di Le Mans, Perancis Dari pasangan Clemens Dere dan juga Gustave Papin Kedua orang tuanya ini menikah pada bulan Oktober tahun 1901 Dimana pada saat itu si Gustave Papin ini dalam kondisi hamil Dan akhirnya 5 bulan kemudian setelah mereka berdua ini menikah Lahirlah anak pertama mereka yang diberi nama Emilia Dan 4 tahun kemudian barulah Christine dilahirkan Dan menyusul Lea 7 tahun kemudian Nah setelah si Christine ini lahir Dia dititipkan kepada Bibi dan juga Pamannya dari pihak ayahnya Christine ini hidup bahagia bersama Paman dan juga Bibinya Sementara setelah Lea dilahirkan Dia juga dititipkan kepada Paman dan Bibinya Tapi dari pihak ibunya Sementara Emilia, anak sulung dari keluarga ini Tetap tinggal bersama kedua orang tuanya Terus ketika Emilia ini berumur sekitar 9-10 tahun Si Gustave alias bapaknya sendiri memperkosa Emilia Wah Gustave Gustave, ini anak lu, masih kecil juga Tapi bisa-bisanya lu perkosa Nah karena kejadian ini akhirnya Clemens, ibu Emilia Mengirim Emilia ke Panti Asuhan Katolik, Bon Pasteur Begitu juga dengan Christine dan juga Lea Dia diambil dari Paman dan Bibinya Dan kemudian dimasukkan juga ke dalam Panti Asuhan Untuk menemani Emilia Paling tidak sampai mereka semua berumur 15 tahun Baru bisa keluar dari Panti Asuhan Karena pada zaman itu di Perancis Ketika seseorang sudah berumur 15 tahun Mereka sudah bisa mendapatkan pekerjaan Minimal menjadi seorang pembantu Nah sementara anak-anak mereka berada di Panti Asuhan Si Clemes dan juga Gustave ini sudah mulai tidak sepaham Sudah mulai sering bertengkar Si Gustave juga suka minum-minum dan juga tukang selingkuh Akhirnya karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi Rumah tangga mereka berdua pun akhirnya hancur Mereka pun bercerai pada tahun 1913 Selanjutnya pada tahun 1918 Emilia ini sudah menginjak umur 16 tahun Dia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke biara Selain itu dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan keluarganya Nah setelah putus hubungan dengan keluarganya Si Emilia ini pun menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang biarawati Terus sementara si Emilia ini menjadi seorang biarawati Si Christine dan juga Leah masih tetap tinggal di dalam Panti Asuhan Mereka berdua ini juga sebenarnya mendapatkan panggilan untuk menjadi seorang biarawati Cuma ibunya Clemens melarang mereka berdua untuk mengikuti jejak kakaknya Karena si Clemens ini ingin kedua anaknya ini Si Christine dan juga Leah mendapat pekerjaan Atau mencari nafkah untuk keluarganya nanti Setelah mereka berdua keluar dari Panti Asuhan itu Nah selama si Christine dan juga Leah ini berada di dalam Panti Asuhan Mereka berdua ini tumbuh dan berkembang di sana Si Christine digambarkan sebagai sosok wanita yang pekerja keras Dan juga seorang wanita juru masak yang pintar dan juga baik Cuma kadang-kadang dia ini tidak patuh Egois Tidak suka disuruh-suruh Sementara Leah digambarkan sebagai sosok wanita yang pendiam Dan juga tertutup Tapi dia ini penurut Cuma dia dianggap kurang cerdas kalau dibandingkan dengan kakaknya Christine Nah setelah mereka berdua ini cukup umur untuk mendapatkan pekerjaan Mereka berdua pun akhirnya keluar dari Panti Asuhan Dan memilih bekerja sebagai seorang pembantu Di daerah Le Mans, Perancis Kota kelahiran mereka berdua Sekarang kita masuk ke kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Papin Sister ini Jadi pada tahun 1926 Si Christine dan juga Leah mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pembantu Di daerah Six Rue Breuer Nama pemilik rumahnya adalah Monsieur Remlangkelin Dia ini adalah seorang pensiunan pengacara Istrinya bernama Leonie Dan juga mereka memiliki dua orang anak perempuan Putri bungsunya bernama Genev Sementara anak sulungnya sudah menikah Tidak tahu siapa namanya Nah setelah beberapa tahun si Christine dan juga Leah ini bekerja di rumah Remlangkelin Madame Leonie atau istrinya Lankelin Sudah tidak seperti biasanya lagi Dia tiba-tiba saja mengalami depresi Dan juga menjadi wanita yang temperamental Nah karena kondisinya ini Dia mulai menyiksa pembantu-pembantunya Yaitu Christine dan juga Leah Jadi ketika depresi dari Madame Leonie ini kambuh Kedua pembantunya ini akan menjadi sasarannya Mereka berdua bakalan dipukul Disiksa Dianiaya Sama si Madame Leonie Bahkan saking depresinya guys Si Madame Leonie ini sampai membanting kepala Christine dan juga Leah di dinding Wah kejam pula majikan ini Tapi emang dimana-mana majikan selalu kejam Bukan cuma di sinetron Tapi di dunia nyata juga Nah selanjutnya guys Pada hari Kamis tanggal 2 Februari tahun 1933 Si Lankelen ini akan bertemu dengan istri dan juga anaknya Di rumah kerabatnya dalam acara makan malam bersama Sebelum ke acara makan malam itu Si Madame Leonie dan juga putri bungsunya Genevieve Menyempatkan untuk belanja dulu Nah setelah mereka berdua ini belanja Dan karena hari juga semakin sore Mereka berdua ini pun balik ke rumahnya Untuk siap-siap berangkat ke tempat acara makan malam itu Supaya mereka berdua nggak telat Nah setelah mereka berdua sampai di rumahnya Si Madame ini lumayan kaget dan juga heran Karena tidak ada sama sekali lampu yang menyala di rumahnya Kan udah sore jadi seharusnya lampu di dalam rumahnya sudah menyala Apalagi rumah-rumah di Perancis kan rumah batu Nggak ada cahaya matahari yang masuk ke dalam Jadi lampu di dalam rumah itu harus dinyalakan Nah akhirnya karena dia heran Madame Leonie ini pun memanggil Leah Terus ditanya sama Madame Leonie Kenapa tidak ada lampu yang menyala di rumah Si Leah ini mengatakan Kalau listrik padam Gara-gara si Christine kencing di stop kontak Akhirnya menyebabkan aliran listriknya rusak Si Christine ini lumayan kurang kerjaan guys Ngapain juga dia kencing di stop kontak Padahal kan ada WC di dalam rumah Tapi mungkin alasannya karena kesel dengan Madame Leonie Jadi maksudnya belas dendam karena sering disiksa Nah setelah mendengarkan perkataan dari Leah Akhirnya si Madame Leonie ini sangat-sangat marah Dia ini udah semacam kerasukan iblis guys Dia pun akhirnya langsung memanggil Christine Dan langsung menyerang dan memukul Christine Tapi si Christine ini udah nggak seperti biasanya guys Kan dia ini lumayan keras kepala Nggak suka nurut Dan juga nggak patuh Jadi pada saat diserang dan dipukul sama Madame Leonie Dia tidak tinggal diam Jadi pada saat itu udah satu lawan satu guys Dan ternyata mereka berdua ini lumayan kuat Sementara si Madame Leonie ini udah lumayan tua Jadi tenaganya nggak terlalu kuat seperti si Christine Dan juga anak bungsunya masih kecil Tentunya bakalan kalah tenaga juga dengan mereka berdua Akhirnya guys karena si Madame Leonie dan juga anak bungsunya Genevieve Sudah dalam keadaan lemas Karena diserang dan dipukul sama si Christine dan juga Lea Mereka berdua ini pun langsung mencungkil mata dari Madame Leonie dan juga anaknya Dengan menggunakan kedua jarinya Oish, bayangin coba Masih dalam keadaan hidup Dia mencungkil mata kedua orang itu Bener-bener sadis kan kedua pembantu ini Nah setelah si Madame dan juga anaknya ini dicungkil matanya Mereka ini belum mati guys Masih hidup Dan pastinya sangat sakit yang mereka rasakan pada saat itu Tapi penderitaan mereka berdua ini belum berakhir Setelah mencungkil kedua mata orang ini Si Christine langsung masuk ke dalam dapur Mengambil palu dan juga pisau Dia kemudian kembali ke TKP untuk membacok Dan juga memukul kepala Madame Leonie dan juga putrinya Dimana pada saat itu si Madame ini dan juga anaknya Sudah dalam kondisi sekarat Karena matanya sudah dicungkil Bahkan serangannya belum sampai disitu guys Si Lea ini mengambil sebuah kenditima Yang lumayan berat Dan kemudian menggunakannya untuk memukul kepala Madame dan juga Genevieve Sampai akhirnya mereka berdua ini meninggal dunia Aksi yang dilakukan oleh Christine dan Lea ini Diperkirakan berlangsung selama 2 jam Nah tidak lama kemudian guys Setelah mereka berdua ini melakukan aksinya Si Lan Kelin kembali ke rumahnya Jadi pada saat si Christine dan juga Lea melakukan aksinya Si Lan Kelin atau suami dari Madame Leonie Tidak berada di rumah Gak tau kemana dia pergi Nah pada saat dia sampai di rumahnya Dia melihat kondisi rumahnya gelap Dia berpikir oh mungkin istri dan juga anaknya Sudah berangkat ke tempat mereka akan mengadakan makan malam bersama Dia pun akhirnya menuju ke lokasi makan malam bersama itu sendiri Nah pada saat dia sampai di lokasi Dia ini kembali heran dan curiga Karena disana dia tidak menemukan istri dan juga anaknya Nah akhirnya pada pukul 18.30 Dia pun akhirnya kembali lagi ke rumahnya Ditemani dengan menantunya Jadi menantunya ini juga diajak dalam acara makan malam bersama di rumah temannya itu Nah setelah mereka berdua ini berangkat Mereka sampai disana sekitar pukul 19.00 Dan pada saat sampai mereka masih melihat rumahnya dalam kondisi gelap Cuman ada satu lampu yang menyala Yaitu di kamar si Christine dan juga Lea Pembantu mereka Nah pas mereka berdua ingin masuk ke dalam rumahnya Ternyata pintu rumahnya dikunci dari dalam Jadi mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam rumah Nah pada saat itu si Langkelin ini udah semakin khawatir terhadap istri dan juga anaknya Nah karena udah semakin curiga Akhirnya si Langkelin dan juga menantunya ini Berangkat ke kantor polisi terdekat untuk melapor dan juga meminta bantuan Nah setelah melapor pihak kepolisian pun langsung mengikuti Langkelin ke rumahnya Nah setelah sampai karena mereka semua ini tidak bisa masuk melalui pintu Polisi pun akhirnya memanjat dinding rumahnya Agar bisa masuk ke dalam rumah Nah pada saat pihak kepolisian ini masuk ke dalam rumah itu Mereka sangat-sangat kaget karena menemukan mayat Madame Leonie dan juga putrinya Jennifer Dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan Bahkan saking parahnya wajah mereka berdua ini sudah tidak bisa dikenali Karena terlalu banyak luka tikaman dan juga pukulan di bagian wajah mereka Dan gak cuma sampai situ hal yang mengerikannya guys Kalian masih ingat dengan mata mereka berdua yang dicungkil? Polisi menemukan mata Madame Leonie di lipatan shawl yang ada di lehernya Sementara mata dari Jennifer ditemukan satu di bawah tubuhnya Dan satunya lagi di samping tangga tempat mereka dibunuh Nah setelah memeriksa mayat dari kedua orang ini Pihak kepolisian berpikir kalau Papin Sister atau pembantu di dalam rumah itu Juga mengalami hal yang sama dengan Madame Leonie dan juga anaknya Mereka pun akhirnya bergegas langsung naik ke lantai atas di kamar Papin Sister Nah pas sampai di atas ternyata pintu kamar dari si Papin Sister ini terkunci Diketuk-ketuk sama pihak kepolisian tapi sama sekali tidak ada reaksi dari dalam Akhirnya karena curiga pihak kepolisian langsung memanggil tukang kunci Untuk membuka pintu kamar si Papin Sister ini Nah setelah berhasil dibuka kalian tahu apa yang mereka lihat? Di dalam kamar itu ditemukan si Papin Sister dalam kondisi telanjang di atas kasurnya Selain itu juga pihak kepolisian menemukan palu yang berlumuran darah di atas kursi di dalam kamar Papin Sister Akhirnya pihak kepolisian pun langsung menginterogasi kedua wanita ini Dan tidak memakan waktu lama mereka berdua langsung mengakui apa yang telah dia lakukan Kepada Madame Leonie dan juga putrinya Genevieve Sekarang kita masuk ke fonis hukuman yang diberikan kepada Papin Sister Jadi persidangan dari kasus Papin Sister ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1933 Di dalam persidangan Christine mengalami shock berat dan juga depresi Bahkan sangking depresinya dia ini sempat berusaha untuk mencungkil matanya dengan menggunakan kedua tangannya Cuman gagal karena dicegah Akhirnya untuk menghindari hal ini dilakukan lagi oleh Christine Pihak kepolisian memaksanya untuk menggunakan jaket pengekang agar tangannya ini tidak bisa menyentuh wajahnya Jadi tidak bakalan bisa mencungkil matanya Nah selanjutnya di dalam persidangan itu si Christine ini juga sempat mengatakan Bahwa pada saat dia melakukan pembunuhannya terhadap Madame Leonie dan juga anaknya Dia mengalami depresi yang sama seperti yang dia rasakan di dalam pengadilan itu Makanya dia berani mencungkil mata majikannya dan juga mata anak majikannya Nah karena kondisi dari Christine ini Pihak pengadilan merasa kalau si Christine ini menderita penyakit mental Akhirnya dimintalah 3 orang dokter untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Christine Dan juga Lea Setelah mereka berdua diperiksa dokter menyatakan Kalau keduanya tidak memiliki kelainan mental patologis Mereka berdua ini waras dan berhak untuk diadili Dokter juga mengatakan kalau kasih sayang Christine kepada Lea Hanya sebatas kasih sayang seorang kakak kepada adiknya Tidak ada hubungan spesial Soalnya banyak orang-orang yang berpendapat kalau si Christine ini sangat mencintai adiknya Lea Ketika mereka berdua ditangkap Pihak kepolisian juga melihat mereka berdua ini Dalam keadaan telanjang di dalam kasurnya Makanya diperkirakan mereka ini memiliki hubungan yang spesial Tapi ternyata menurut pemeriksaan dokter Tidak ada sama sekali perasaan seperti itu terhadap mereka Nah selanjutnya dalam persidangan Diagnosis terhadap Christine dan Lea ini sempat menjadi perdebatan panjang Karena setelah riwayat keluarga mereka berdua ini diperiksa Ternyata pamannya ini mati karena bunuh diri Dan juga sepupunya dirawat di rumah sakit jiwa Jadi ada riwayat penyakit mental dari keluarga si pepin sister ini Sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwa si pepin sister ini Menderita gangguan paranoid bersama Nah selanjutnya setelah persidangan Juri pengadilan membutuhkan waktu sekitar 40 menit Untuk menetapkan kalau si Christine dan juga Lea ini memang bersalah atas kasus Pembunuhan sadis yang dituduhkan kepada mereka berdua dan dilakukan dalam kondisi sadar Akhirnya Lea yang dianggap dibawah pengaruh kakaknya Christine Dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Sementara si Christine yang awalnya dijatuhi hukuman mati Akhirnya diubah menjadi penjara seumur hidup Di dalam penjara kondisi Christine sangat-sangat buruk setelah dipisahkan dengan adiknya Lea Dia mengalami depresi, menolak makan, bahkan sampai gila Dan akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa di Renes Namun walaupun sudah dipindahkan ke rumah sakit jiwa Si Christine ini tetap menolak makan Sampai akhirnya dia pun meninggal dunia pada tanggal 18 Mei tahun 1937 Empat tahun setelah dia melakukan pembunuhan sadisnya Sementara adiknya Lea yang hanya menjalani hukuman delapan tahun penjara Dari tuntutan sebelumnya 10 tahun penjara Dia akhirnya dibebaskan pada tahun 1941 Setelah bebas dia ini tinggal bersama ibunya di kota Nantes Terus agar dia bisa melanjutkan hidupnya Dia ini menggunakan identitas palsu dan bekerja sebagai seorang pelayan di hotel Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Lea ini meninggal pada tahun 1982 Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Lea ini Sempat tinggal di sebuah pusat hospice di Perancis pada tahun 2000 Dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa berkata apapun Tidak bisa bicara karena terkena stroke Dan akhirnya dia pun meninggal pada tahun 2001 Nah dari kasus yang dialami oleh Papine Sister ini Banyak orang-orang berpikir kalau mereka berdua ini berani membunuh Karena adanya eksploitasi buruh Karena pada zaman itu Pembantu bekerja selama 14 jam dalam sehari Dan hanya diliburkan setengah hari dalam satu minggunya Makanya para kaum-kaum intelektual di Perancis pada zaman itu Sangat berempati dengan perjuangan kelas sosial Yang menindas para pembantu Sebenarnya memang benar guys Pendapat dari orang-orang intelektual di Perancis pada zaman itu Karena banyak banget kasus-kasus pembantu Yang disiksa oleh majikannya Bahkan tidak sedikit dari mereka yang balik ke kampung halamannya Dalam kondisi meninggal dunia Bahkan bukan cuma di zaman Papine Sister ini terjadi eksploitasi buruh Tapi juga sampai di zaman sekarang Masih banyak kasus-kasus penyiksaan terhadap pembantu Nah guys itulah kisah dari Papine Sister Yang tega membunuh majikannya dan juga anak majikannya Dengan sangat-sangat sadis Bahkan mereka berdua ini mencungkil mata majikannya dan juga anak majikannya Ketika mereka berdua masih dalam kondisi hidup-hidup Mereka berdua ini berani melakukan pembunuhan sadisnya Karena merasa depresi dan juga sudah tidak tahan lagi Gara-gara sering disiksa oleh majikannya Menurut kalian semua gimana dengan kasus dari Papine Sister ini? Silahkan komentar di bawah So semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua Kalau kalian punya kritik dan saran-saran silahkan komentar di bawah Dan yang paling penting jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Follow juga ke Instagram aku Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe guys Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video-video selanjutnya